Intro Kepolisian Resort Kota Banyuwangi menangkap pelaku penjual benih lobster di Banyuwangi. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi dugaan pengedaran atau memelihara benih lobster yang tidak dilengkapi dengan siup di lingkungannya. Pelaku yang berjumlah 5 orang diamankan pihak kepolisian di sekitaran Pasar Wongsorjo, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi AKBP Arman Asmara Sarifudin mengatakan, dari tangan para tersangka pihaknya mendapat barang bukti berupa baby lobster sebanyak 22 bungkus plastik dengan total 7.040 ekor dengan jenis mutiara sejumlah seribu ekor dan sisanya baby lobster jenis pasir. Terhadap baby lobster, penangkapan baby lobster. Baik, dimulai di sebelum tanggal 12 Desember, satu bulan sebelumnya melalui laporan informasi oleh masyarakat, kita mengundus kuasanya perrekangan baby lobster ini akan masuk dari nilai MTK ke Banyuwangi. Dan di tanggal 12 Desember, kita melaksanakan penelidikan perupanya baby lobster telah masuk dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, masuk ke Kabupaten Banyuwangi, dengan diantara trek, kemudian trek masuk ke SBPU, ke Jakarta Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi, dan diambil oleh satu unit Brio, jadi kendaraannya yang menggunakan kendaraan Tio untuk eksekusi Banyuwangi. Kemudian pada saat Brio mau berjalanan, kita melaksanakan kegiatan penangkapan dan kita buktikan bahwasannya Benda yang kita cucikai melalui penelidikan, kalau kita ungkap, hampir lebih kurang 7.040 ekor baby lobster. Nilainya berapa? Dimana sebelumnya dari BIA yang kita buat, bahwasannya pekerjaan ini sudah lebih kurang 3 bulan. AKBB Arman menambahkan, selain baby lobster, pihaknya juga menyita 4 box storiofoam, peralatan packing, benih lobster, 1 unit mobil, serta 1 buah tabung oksigen. Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal 88 Junto Pasal 92 Undang-Undang RI No.45 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih telah menonton!